Intro Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera Selamat mendengarkan Dengan membesarnya badan, membesar pulalah segala bagian anggota tubuhnya, termasuk moncongnya Mata tikus itu memerah saga, kelihatan buas sekali, moncongnya ditenggelamkan ke dalam tubuh wanita itu Wanita malang itu sadar kembali dan sempat melihat apa yang terjadi Sampai ia menghembuskan napas terakhirnya tanpa bisa mengeluarkan suara Tikus itu menghilang untuk kembali ke istana mbah penasaran Ia merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya Keesokan paginya, suami perempuan yang telah mati dimakan tikus iblis itu sadar kembali Tetapi, begitu ia melihat istrinya, ia ambruk dan tidak tahu lagi apa yang terjadi Erwin heran, mengapa mertuanya belum bangun Padahal biasanya menjelang waktu subuh sudah bangun Pintu diketok oleh indah tanpa ada jawaban Setelah lama memanggil-manggil tanpa ada jawaban, timbulah kecurigaan Hanya ada satu jalan untuk mengetahui apa yang telah terjadi Pintu didobrak dan apa yang dilihat oleh Erwin dan istrinya telah membuat mereka terpekik dan menjerit Sehingga berdatanganlah tetangga-tetangga untuk mempersaksikan keadaan ngeri dan aneh itu Lingkungan tempat keluarga Erwin tinggal jadi geger Keanehan dan kengerian yang amat misterius dan tak terpecahkan oleh akal itu menjalar dari mulut ke mulut Seorang perempuan dalam kamar terkunci dari dalam telah mati dan pada leher ada bekas gigitan Dari penyelidikan polisi dan dokter segera pula diketahui dengan pasti bahwa pembunuhnya bukan manusia Suaminya yang mungkin melihat kejadian belum bisa ditanyai karena belum sadarkan diri Dan ketika menjelang tengah hari ia siuman Ia kelihatan ketakutan dan gemetaran sambil berkata gugup Tikus, tikus Setelah diberi suntikan dan menjadi agak tenang Laki-laki itu menceritakan apa yang diketahui dan diingatnya Polisi dan dokter menyangka bahwa ia tentu dikuasai hayalan Mana mungkin ada tikus yang bisa membesar Apalagi menjadi besar sehingga seperti manusia Tetapi ia bersumpah-sumpah bahwa ia bukan mimpi atau berhayal Ia melihat dan berpikir ketika ia belum pingsan Tetapi ia tidak bisa bersuara Polisi tidak dapat memecahkan bagaimana ada tikus bisa masuk Sedangkan pintu terkunci dari dalam dan tidak ada satu lubang pun yang bisa dilalui tikus masuk Walaupun tikus kecil Erwin dan Indah menguatkan keterangan laki-laki yang kehilangan istri itu Bahwa di kamar mereka juga sudah beberapa malam datang tikus Entah masuk dari mana Tetapi ada di dalam kamar dan selalu memandangi mereka Tikus itu lenyap dan menurut keyakinan Erwin Tentu tikus itu juga lah yang masuk ke dalam kamar orang tua indah Yang tidak dimengerti oleh Erwin hanya mengenai tikus yang kata mertuanya membesar sampai seukuran manusia Dia pun tidak bisa mengerti mengapa opungnya berpesan untuk tidak membunuh binatang apapun termasuk tikus Tetapi kesulitan bagi Erwin adalah tidak bisanya ia menerangkan apa yang dikatakan Raja Tigor Karena cerita mengenai itu pasti akan menimbulkan kehebohan baru Dia sudah cukup menyebabkan kepusingan polisi bahkan telah mengakibatkan beberapa nyawa melayang Mengapa tikus itu membunuh mertuanya? Erwin tanya jawab dengan dirinya sendiri Sehingga ia sampai memikirkan tanah kuburan yang harus dioleskan ke telapak kaki dan tangan anak serta istrinya Apakah tikus itu sebenarnya menghendaki nyawa anak dan istrinya serta nyawanya sendiri Tetapi tidak sanggup melakukannya oleh tanah kuburan dan pelita dari kain kapan itu Jikalau teori ini benar tentu tikus itu kiriman kiampuh yang sedang menuntut ilmu tambahan di Banten Tetapi Erwin tetap tidak bisa mengerti mengapa tikus seluman itu tidak boleh dibunuh Bahkan ia tidak boleh membunuh binatang apa saja Bukankah dengan begitu ia membiarkan kiampuh dapat berbuat apa yang dikehendakinya Cerita tentang tikus sebesar manusia lalu hilang begitu saja tersebar luas Karena yang dibunuh itu masih keluarga Erwin sang manusia harimau Maka orang tidak bisa lain daripada meyakini bahwa antara peristiwa-peristiwa ini ada kaitannya Semua penduduk di daerah itu mengunci pintu rapat-rapat sebelum tidur pada malam berikutnya Walaupun mereka sudah mendengar bahwa tikus raksasa yang mengandung iblis itu bisa masuk di mana saja dia suka Tidak perlu lubang atau pintu baginya Pada malam itu Datuak Nankun yang keluar dari kuburannya Suatu perbuatan yang sejak kematiannya baru dua kali dilakukannya Sekali ketika kemenakannya dianiaya orang beberapa tahun yang lalu Dia datang ke rumah orang itu dan mencekiknya sampai mati Pada keesokan paginya orang melihat si korban berwarna biru dengan bekas cekikan berlumpur pada lehernya Di kamar itu pun ada bekas-bekas lumpur dan sepotong tali pengikat mayat yang masih basah berwarna kuning Masyarakat lantas tahu bahwa korban dibunuh oleh hantu dari kuburan Tetapi tidak tahu kuburan mana dan siapakah yang setelah mati lalu jadi hantu itu Namun mereka bisa menaksir bahwa yang melakukannya Tentulah masih sanak orang yang pada siangnya dianiaya oleh manusia yang dicekik hantu kuburan itu Datuak Nankun yang keluar dengan dua maksud Pertama-tama dia mau memperlihatkan kepada beberapa orang yang tinggal di sekitar kuburan itu Bahwa ia akan menampakkan diri kalau ada orang yang mau tahu dengan keadaan atau urusannya Mula pertama didatangi adalah rumah orang yang mengatakan tidak ada setan Dan pada siang kemarin telah menjadi kejang-kejang karena ketahutan Hari baru saja jam 8 malam saat itu Namun begitu banyak orang sekitar sudah mengunci pintu Karena takut akan ancaman hantu pada siang harinya Datuak Nankun yang mengucapkan salam yang dijawab dari dalam Suara itu persis suara Pak Mistar yang selalu membaca doa di rumah orang-orang yang mengadakan selamatan Yang didatangi merasa senang Karena kalau ada Pak Mistar segala iblis dan setan tentu menjauhkan diri Tak tahan dalam mantra-mantra mujarabnya Mangdikun salah seorang pehuni rumah itu membukakan pintu Dan benarlah disana dilihatnya Pak Mistar Ia mempersilahkan orang itu masuk Duduklah Pak Mistar Kata Mangdikun sambil masuk ke dalam memberitahu kepada tuan rumah yang bernama Mat Kondang Mendengar kunjungan Pak Mistar Orang yang digoda hantu itu merasa senang dan berkata Bahwa ia akan minta ajimat kepada Pak Mistar Mat Kondang dan Mangdikun bergegas keluar untuk bercerita Tetapi betapa terkejut dan takutnya mereka ketika tidak lagi melihat Pak Mistar disana Namun dia bukan hilang begitu saja Di tempatnya duduk tadi telah ada makhluk lain Datuak Nankunyang yang keluar dari kuburnya Hanya separuh badan ditutupi Dibuat dari kain pembungkus mayatnya Kuning berlumpur Badan dan mukanya juga berlumpur Duduklah kalian Kata Datuak Nankunyang Barangkali kekuatannya membuat Mat Kondang dan Mangdikun tidak sampai jatuh pingsan Supaya bisa bercakap-cakap dengan dia Untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat sekitar Datuak Nankun Sampai jumpa di video selanjutnya ium Dibuat dari kain Amazon Meraw Grand